Saya tertarik dengan kontennya Gus Fuad yang terakhir Membicarakan Gus Fahim itu bukan ghibah Bukan ghibah yang dilarang, ya tetap ghibahlah Ini kalau sudah misalnya terbukti Kalau Gus Fuad memakai asas, itu mesti terbukti 99% ya, walau alam urusan dia ya Saya tidak suka menangkapi opini Tetap disebut ghibah, bahkan orang-orang yang Misalnya berdali saya hanya membaca berita, iya Memang faktual diberitakan bahwa Dilaporkan istrinya itu faktual Ketika kita membicarakan itu, Gus Fahim tidak suka mestinya Nah itu ya ghibah juga, tidak belum berkelit Itu sudah ghibah, kalau saya pribadi Kalau mau bicara ghibah-ghibahan, ya Gus Fahim juga Ketika kelarifikasi itu kan berbicara banyak Tentang istrinya, itu kan sama-sama bisa-bisa ghibah Bisa-bisa fitnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amabadu Allahumma ja'alna min ahlil khair Wa sa'adah fitini wa dunia wal akhirah Allahumma ja'alna min as-sobirina Ala jami'il balayat Wa min as-syakirina ala jami'il ni'amat Wa tihinal jannata amal'aba Iwal ummahat Amin Allahumma amin Saya menyoroti kasusnya Gus Fahim ini Dari sisi yang berbeda Yaitu tentang keluarganya Dimana kalau kita dengar dari Konfirmasinya atau klarifikasinya Gus Fahim ini mengatakan Mantan istri Berarti mentalak atau bercerai Sebetulnya Kalau bicara perceraian Sebelum Gus Fahim ini Sudah sering kita dengar Banyak pemuka agama kita itu Atau ustad-ustadnya itu Bukan banyak lah Satu dua Tetapi ini sangat populer Mereka melakukan perceraian Atau mentalak istrinya Dimana sudah punya anak Mungkin menikah sudah puluhan tahun Lalu bertalak atau bercerai Bagaimana sikap kita melihat Orang-orang yang seperti itu Kalau prinsip saya sederhana saja Ketika kita yakin Mereka adalah orang-orang Yang mengerti dengan agama Berarti Kita juga meyakini Bahwa sikap mereka itu Sudah punya landasan agama Kalau ternyata tidak Tidak rugi kita Bersangka baik kepada orang lain Jadi perhatikan Antara ketika kita bicara Tentang perilaku dia Yang memang berkaitan Dengan pribadinya Mentalak istrinya Atau apa Itu urusan masing-masing Kenapa? Karena Tidak semua perceraian itu salah Memang Abgodul halal Yang paling dibenci Walaupun halal Itu talak Bahkan kata Kodi Ya talak itu Kalau tidak ada keperluan Hanya ingin mentalak saja Itu Mukhtalah ulama Ada yang mengatakan haram Ada yang mengatakan makruh Jadi Tidak Semua sepakat hukumnya boleh Ada yang bilang haram Sah Tapi haram Artinya berdosa Tetapi ada yang bilang makruh Karena Nasna jelas Abogodul halal Sesuatu yang halal kok Dibenci tapi halal Bagaimanapun kan begitu Tapi tidak ada yang mengatakan sunnah Tidak ada yang mengatakan wajib Kalau dalam keadaan Tidak ada hal yang mendesak Kalau Ibnu Kudama Membagi hukum perceraian itu Menjadi lima Ada yang wajib Ada yang mustahab Ada yang abdul Lebih baik Artinya kita tidak tahu persis Bagaimana keadaannya Yang kita dengar hanya bertalak Atau bercerai Kan begitu Ada yang secara terang-terangan Terbuka Ada yang mungkin Awal-awalnya tertutup Lama-lama terbuka Salah satu orang layak untuk dicerai Atau memang Suaminya itu lebih mencerai adalah Ketika misalnya seorang istri Punya perilaku Yang tidak sesuai dengan syariat Tidak bisa dinasihati Berarti si suami ini khawatir Khawatir dia tidak bisa Menegakkan kewajibannya Memimbing istrinya Maka disitu lebih baik bercerai Ketika sudah merasa tidak mampu Dan ini untuk siapapun Tidak ada tebang pilih Atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa tercapai Dalam pernikahan itu Tidak bisa ada hubungan badan Entah ada satu faktor usia Faktor apa-faktor apapun Faktor kesehatan atau apa Atau mungkin tidak bisa punya keturunan Jadi banyak sekali hal-hal Yang ini bisa menjadi satu status Atau satu keadaan Dimana sudah layak suami menceraikan istrinya Kita tidak tahu yang mana yang dialami Sehingga kita tidak perlu menghukumi Perceraan mereka seperti apa Kalau saya standarnya sederhana Kalau sudah diaksesi oleh pengadilan Sudah ada surat talak Sudah ada terjadi perceraian secara sah Berarti kita berhusnudun Bahwa memang sudah sesuai mekanisme Tidak perlu kita terlalu ingin tahu Urusan orang lain Nah itu yang pertama Ini saya mau mengajak Agar kita tidak buang-buang waktu Dengan terlalu memikirkan Urusan orang lain Dan juga kepada orang-orang Yang mungkin terlibat Ya mungkin yang diceraikan Atau yang menceraikan Selama semuanya Tahu bahwa Apa yang kalian lakukan itu Bertanggung jawab sepenuhnya Di hadapan Allah Makanya silahkan Silahkan Hidup itu bebas Kamu pilih apapun boleh Selama kamu tidak lupa bahwa Setiap huruf yang kamu ucapkan Setiap langkah yang kamu tempuh Bahkan setiap bersahat nafas Itu ada pertanggung jawabannya Tidak ada yang gratis Tidak ada yang berlalu Begitu saja Ada orang bercerai Karena mungkin awalnya baik Sama keluarganya Sudah punya anak Sudah punya istri Sudah bertahun-tahun Tiba-tiba dia jatuh cinta Kepada orang lain Lalu ini dianggap sebagai kejahatan Bisa Itu sebagai kejahatan Bisa Menghianati Bisa Tetapi bisa jadi Dia punya alasan yang lain Kalau kita tidak tahu yang mana Maka untuk apa Saya tertarik dengan kontennya Gus Fahim yang terakhir Bahwasannya Membicarakan Gus Fahim itu Bukan ribah Sebetulnya Maksudnya itu bukan Bukan ribah Bukan ribah Yang dilarang Mungkin itu arahnya Bukan ribah yang dilarang Ya tetap ribahlah Kenapa? Karena tidak teranolir Status ribah Ketika membicarakan orang lain Yang dia tidak suka Ini kalau sudah misalnya terbukti Kalau Gus Fahim memakai asas Itu mesti terbukti 99% Ya Sekali lagi Saya bilang Saya tidak suka Menanggapi opini Ya kalau dia seperti itu Berpikirnya silahkan Semuanya orang paham Bahwa tanggung jawabnya itu masing-masing Apa yang kita ucapkan itu Tanggung jawab masing-masing Tetap disebut ribah Ya saya ulangi Kenapa? Karena tidak suka Bahkan orang-orang yang Misalnya berdali saya Hanya membaca berita Iya Memang faktual Diberitakan bahwa Dilaporkan istrinya itu faktual Ketika kita membicarakan itu Gus Fahim tidak suka mestinya Nah itu ya ribah juga Itu ribah juga Tidak belum berkelit Itu sudah ribah Perkara ini mau diklasifikasikan Kepada yang boleh Bahkan yang harus Ya silahkan Silahkan Selama punya dasarnya Misalnya berpikir Wah Ini kalau tidak dikawal Ini kalau tidak dibicarakan Ini kalau tidak kita arahkan Orang untuk memperhatikan ini Khawatirnya licin Nanti lepas Kalau lepas Tidak ada konsekuensi yang ditanggung Kalau tidak ada konsekuensi yang ditanggung Tidak ada efek jerah Kalau tidak ada efek jerah Nanti akan mengolongi lagi Satu Silahkan Beropini Berasumsi Silahkan Atau Wah ini kan Ulama Ini kan panutan Kalau dibiarkan Nanti akan merusak citra Oh Gus kok begitu Kiaya kok begitu Nah Maka harus dipertegas Harus dikawal Harus dihujuduntas Silahkan Silahkan Toh kalau saya pribadi Kalau mau bicara ghibah-gibahan Ya Gus Pahim juga Ketika klarifikasi itu kan Berbicara banyak tentang istrinya Itu kan sama-sama bisa-bisa ribah Bisa-bisa fitnah Ya Jadi Ini sudah menjadi hukum netizen ya Maka pada akhirnya Di tengah Tarut-marut seperti ini Di tengah keadaan semua Merasa benar membicarakan Ya silahkan Selama yang seperti yang saya bilang tadi Semua hulub yang kita ucapkan Ima alayyah Wa imma lana Ima alayna Wa imma lana Ima li Wa imma alayyah Bisa jadi itu adalah untuk saya Untuk kita Artinya untuk itu Berarti kemaslahatan Bisa jadi itu menimpa kita Menimpa saya Artinya berupa Kemalangan Berupa konsekuensi buruk Selama sudah menyadari itu Kamu berkomentar apapun silah Silahkan Toh mulut-mulut kamu Pikiran-pikiran kamu Kalau ada yang punya media sosial Itu media sosial kamu Mau ngapain aja bebas Selama kamu faham bahwa Tidak pernah ada yang lepas Dari nilai Entah itu mendapatkan balasan yang baik Karena berstatus amal baik Entah itu mendapatkan alasan yang buruk Karena berstatus amal buruk Ima lu Kerjakan saja Kerja Kerjakan Jadi Kalau sudah seperti ini Maka Tidak perlu kita buruk-perlemik Mana yang benar Mana yang salah Toh Semua merasa benar Semua merasa punya argumentasi Kita hanya tinggal pilih Kamu lebih yakin ke yang mana Kalau saran saya pribadi Ya kalau tidak punya kepentingan Untuk apa Tapi kalau merasa punya kepentingan Silahkan 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 Toh Kita itu bebas Bebas Kamu dilahirkan sebagai orang yang merdeka Kenapa Kamu lalu Merasa Harus ikut orang lain Kalau kamu yakin itu tidak benar Pilih yang kamu anggap benar Kamu ikuti Kita tetap Menolak pencabulan Kita menolak tindakan kriminal Apalagi berkaitan dengan pencabulan Apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Dimana sedikit banyak ini akan berefek Orang tidak bertanya kepada pesantren Orang menjadi antipati kepada gus Orang menjadi antipati kepada tokoh-tokoh agama Karena melihat mereka Wah kelakuannya seperti itu Atau begini Atau begitu Allahu'alami Allahu'l-musta'an Pada akhirnya kita yang hati-hati saja Kita yang mawas diri saja Jangan sampai langkah kita ada yang salah Allahumma dina abdus abil Jalan allahu wa yakum min ahlil khair Ikul liwat in wahi Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh